Pemirsa kita bersuah kembali dalam program Save Our Nation bersama saya, Saur Hutabaran. Tamu kita malam ini adalah Muhammad Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yang adalah juga Wakil Ketua DPR. Banyak persoalan akan kita kaji, terutama menyangkut perpecahan partai. Dan semua itu akan kita bahas tanpa boleh ada dusta di antara kita. Ada dua PKB. Satu PKB Anda, Muhammad Iskandar, dan satu ada PKB Gus Dur. Bagaimana Anda lihat soal ini? Ya, sampai hari ini sudah alhamdulillah yang disebut dua PKB itu tidak ada. Karena proses dinamika internal yang orang menyebut konflik internal itu sudah kita lalui melalui dua pendekatan, baik secara kekeluargaan maupun secara hukum. Dan mungkin hari ini hanya sisa-sisa dari sebuah proses yang disebut sisa emosi begitu. Sisa emosi? Ya, sisa emosi saja dari sebuah proses dinamika internal yang sebetulnya hikmahnya adalah lalu terjadi pematangan, terjadi pedewasaan partai khususnya internal kita, yang juga refleksi dari proses regenerasi yang sedang kita lakukan. Formal memang Gus Dur kalah di pengadilan. Tetapi Anda yakin bahwa secara material di basis pemilih? PKB ini adalah satu-satunya partai yang secara genealogis adalah partai yang menjadi runutan sejarah perjalanan politik Nahdutul Ulama. NU yang lahir 1926 sebagai kekuatan organisasi sosial kemasyarakatan, lalu menjadi partai politik, dipaksa bergabung dalam P3, keluar dari P3, kembali menjadi ormas, akhirnya secara politik melahirkan partai ini, yaitu partai kebangkitan bangsa. 23 Juli 1998. Secara genealogis maka partai ini akan mewarisi seluruh tradisi politik, gerbong politik Nahdutul Ulama yang memang terbukti dua kali pemilu yang menentukan adalah kecintaan kepada PKB sebagai gerbong sayap politik Nahdutul Ulama atau wing politik Nahdutul Ulama, atau political wing Nahdutul Ulama. Disitulah insya Allah seluruh dinamika, hal yang terjadi sekarang atau beberapa waktu yang lalu, sering terjadi di kalangan dinamika internal NU maupun PKB adalah sebuah proses biasa dan pendewasaan politik yang terus kita lakukan. Jadi konflik itu biasa bagian dari pendewasaan. Tapi kita lihat dulu, NU tahun 55 itu meraih 18,4 persen suara, itu pemilu 55. Pemilu 71 naik 18,68 persen, naik sekitar 4 persen. Tetapi setelah jadi PKB tahun 1999 suaranya menjadi 12,61 persen. Pemilu 2004 turun menjadi 10,61 persen. Jadi ini turun 2 persen. Dari pemilu 71 itu turun sekitar 6 persen. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, adalah satu proses sejarah di mana cita-cita kita memang harus kembali ke sejarah kebesaran politik Nahdutul Ulama. Dan proses sejarah ini wajar karena 30 tahun pas K71 hingga lahirnya partai ini tahun 98 adalah proses politik yang sangat represif. Yang kemudian NU sebagai kekuatan politik terpecah belah. Ada yang di P3, ada yang di Golkar, ada yang kemudian hanya mengurusi pesantren dan NU. Maka proses 30 tahun tidak berpolitik ini wajar. Kemudian konsolidasi kita berantakan. Akhirnya 98 dengan kekuatan yang kita miliki bisa 12 persen. Makanya penurunan ini terjadi akibat karena memang sebuah perjalanan di mana kita mengkonsolider diri. Tetapi pendewasaan politik juga harus terjadi. Maka cita-cita kita 2009 ini adalah membawa kembali kejayaan politik Nahdutul Ulama 5571. Tapi bukankah ada juga PKNU? Ya, sejak PKB lahir tahun 98 sudah ada yang disebut ketidakmampuan daya tampung PKB. Di situ lalu orang yang tidak tertampung mengambil jalan mendirikan partai baru. Di 98 ada yang namanya PKU. Di 2004 ada yang namanya PKD atau PNUI. Nah maka di 2009 ini ada PKNU. Itu sesuatu yang biasa di mana demokratisasi yang berlangsung di Indonesia berkonsekuensi kebebasan untuk menentukan tempat. Pilihan partai politik atau melahirkan partai politik baru. Tetapi bagi PKB tidak meresahkan. Itu hanya riak-riak kecil yang mungkin tidak terlalu signifikan bagi kekuatan PKB. Tapi Gustur yang didirikan PKB dan sekarang dorong orang gulput. Ya, Gustur sebagai sejarah yang menjadi satu kesatuan dari proses lahirnya PKB tidak bisa dipungkiri. Gustur sebagai kekuatan ide yang ikut memberi inspirasi konsolidasi kekuatan politik NU menjadi kenyataan yang harus dihormati sebagai pahlawan. Tetapi pada tingkat implementasi politik memang harus ada proses pematangan pendewasaan dan regenerasi yang beliau harus lakukan. Kami memahami apa yang beliau lakukan hari ini tidak lebih dari proses pendewasaan dan regenerasi yang ada. Karena itu gulput yang beliau isukan bagi kami adalah cambuk untuk membuktikan bahwa itu tidak terpengaruh apapun buat kami. Dan insya Allah lah isu-isu golput, isu-isu yang dimunculkan oleh anaknya yang namanya Yeni, itu isu-isu negatif yang bagi tradisi politik NU yang destruktif itu biasanya tidak mendapatkan tempat. Tidak mendapatkan tempat? Tidak mendapatkan tempat. Berapa jauh menurut Anda pengaruh dari konflik ini pada citra NU? Citra PKB? Ya tentu 2-3 bulan yang lalu mungkin citranya naik turun dan cenderung negatif. Sekarang justru alhamdulillah dengan konsolidasi struktur hubungan NU PKB yang semakin baik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang, maka terjadi proses pematangan yang disebut sebagai modernisasi, profesionalisasi sekaligus konsolidasi kelembagaan. Disitulah yang akan menguatkan kita sehingga kita optimis 2009 insya Allah bagus. Optimis ya. Tapi mari kita lihat, ini indeks citra partai yang diukur dari skala 0 sampai 100. Tidak ada partai yang sampai pada angka 50. 45 pun tidak ada. Tetapi PKB kita lihat itu dari skala 0 sampai 100 itu mencapai hanya 3. PDIP 10, GOKAR 10, Demokrat 14. Apa karena konflik ini nih? Ya mungkin penelitian yang dilakukan ini di saat lagi panas-panasnya PKB. Dan bagi saya penelitian ini memang motivasi untuk memperbaiki. Juga penelitian yang dilakukan itu biasanya sampling yang dilakukan terbatas. Padahal kantong kita biasanya masih relatif berkumpul pada zona-zona tertentu. Sehingga kita tidak terlalu risau tetapi menjadikan ini motivasi untuk memperbaiki. Soal citra partai yang menurun, saya kira semua menghadapi masalah yang sama. Ini akibat dari tuntutan yang besar yang muncul dari masyarakat atau rakyat. Sementara tanggapan pemerintah, partai politik, legislatif masih dengan agenda yang terlalu banyak. Sehingga ada harapan yang terlalu tinggi dengan kemampuan menyediakan harapan ini. Jadi ada gap antara harapan yang terlalu tinggi dengan realitas. Kita akan lanjutkan nanti dengan topik berikutnya yaitu apakah peranan KIAI di PKB? Apakah dia juga bagian dari sumber konflik atau bagian dari kebesarannya? Posisi KIAI sekarang itu seperti apa bagi PKB? Ya, KIAI termasuk salah satu eksponen yang melahirkan dan membesarkan partai ini. Dan tentu KIAI akan menjadi bagian utama yang akan menjaga pilar perjuangan PKB yang akan konsisten dengan cita-cita nak tutul lama maupun kekuatan yang mendukungnya. Dan KIAI akan menjadi salah satu kunci utama dari seluruh cita-cita implementasi maupun pendidikan politik di kalangan masyarakat bagi keberlangsungan dan keperlanjutan perjuangan-perjuangan PKB. Tapi tidakkah terjadi juga perbedaan-perbedaan di kalangan KIAI? Sehingga barangkali juga memberikan sumbangan pada konflik. Ya, tidak bisa dihindari seluruh potensi yang kita miliki dengan jumlah kebelbagian yang ada. Itu pasti ada sebuah dinamika atau perbedaan pendapat bahkan konflik. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita mampu mewadahi perbedaan-perbedaan itu menjadi satu jalur yang lebih formal, yang lebih sesuai alkanisme, yang lebih memberi ruang demokrasi bagi internal partai kita. Bagaimana Anda membangun deal politik dengan para KIAI? KIAI ada bagian dari apa yang disebut sebagai perintis. Dan kemudian KIAI juga menjadi bagian penyelamat dari seluruh proses perjalanan PKB ini. Karena itu deal yang kita lakukan dengan para KIAI adalah sejauh mungkin konsistensi PKB sesuai dengan aspirasi dan cita-cita perjuangan NU dan KIAI, terutama pesantren. Saya yakin deal itu akan menjadi kekuatan yang abadi. Saya melihat dengan kasus Pilkada Jawa Timur, kayaknya itu basis, basis NU itu terbelah. Terlihat dari kompetisi yang sangat sengit dari Coviva dengan Sefula. Yang sebenarnya dua-duanya adalah kadirnya NU. Bagaimana Anda melihat ini? Memang fenomena Pilkada, fenomena yang agak baru dan terus terang menjadikan antisipasi baru bagi seluruh kekuatan terutama partai politik dan juga kita, kalangan warga PKB dan NU. Pendekatan personal dari para kandidat baik Pilkada Tingkat Kabupaten maupun Provinsi, terutama kasus Jawa Timur, adalah sangat penting dan menentukan. Banyak KIAI yang sudah memiliki hubungan langsung dengan satu kandidat, banyak juga KIAI yang berkaitan dengan kelembagaan dukungan itu. Nah disinilah yang menjadi semacam beban dan agenda agar bagaimana antara aspirasi yang bersifat individual, kita jembatani dengan aspirasi yang bersifat kelembagaan. Tapi ironisnya, calon gubernur dari PKB justru tidak dipilih orang. Peringkat yang kelima. Memang zaman itu ketika melakukan seleksi calon gubernur yang ada di Jawa Timur, ada kesalahan dan prosedur yang tidak ditempu dengan baik. Kita harus akui, naiknya calon PKB yang namanya Pak Ahmadi, itu tidak menyerap seluruh potensi dan aspirasi kekuatan, baik di kalangan NU sendiri, kalangan pesantren, kalangan KIAI. Hanya diputuskan oleh, ya terangkut Anda pedik, beberapa gelintir orang pengurus. Yang menurut saya waktu itu adalah menyalai prosedur. Dan karena itu bagi kami kesalahan menentukan pilihan yang tidak mampu menyerap seluruh eksponen inilah yang harus diperbaiki. Karena itu kami pengurus yang baru ini bertekad untuk bagaimana mekanisme yang kita miliki itu dilaksanakan dengan konsisten, dengan kemampuan menyerap seluruh potensi yang ada. Berapa yakin Anda jadi KIAI itu akan terus membackup PKB? Kalau lihat polarisasi yang terjadi di Pilkada. Ya, Pilkada dan pilihan pemilu partai politik memang pengalaman baru yang saling harus ditata. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana agar langkah-langkah partai ini memiliki kontribusi positif untuk menjaga seluruh irama perjuangan para KIAI. Misalnya, sebetulnya apa produk politik, produk hukum, produk undang-undang yang sudah diperjuangkan PKB ini sesuai dengan aspirasi pesantren, KIAI, dan ulama NU. Misalnya, apakah sistem pendidikan nasional ini betul-betul memberi warna dan ruang kepada pendidikan moral dan agama atau ahlak misalnya? Apakah undang-undang sistik nas ini sudah memberi ruang aspirasi bagi cara mendidik pesantren ini? Ada di dalam undang-undang sistem pendidikan itu. Atau dalam APBN kita, sudahkah memberi saluran bagi keseimbangan antara pendidikan moral agama dengan pendidikan umum? Inilah yang kemudian, Alhamdulillah secara konsisten sejak 1999, DPR-PKB telah mampu memperjuangkan aspirasi keseimbangan pendidikan ini antara pendidikan spiritual berbasis agama dengan pendidikan umum. Tidakkah itu bisa diklaim oleh partai lain? Ya, semua bisa mengklaim, tetapi insya Allah semua pesantren dan KIAI tahu persis mana yang menjadi indikator perjuangan PKB yang berbasis Islam, tetapi sangat inklusif, berbasis Islam, tetapi memberi ruang yang terbuka bagi keberbagian di antara sistem yang ada. Kita lihat ini, ini ada bagaimana hasil survei bahwa lembaga yang paling bisa menyuarakan rakyat itu siapa sih sebetulnya? Ini kelihatan bahwa media masa 31 persen, ormas 24 persen, birokrasi 11, partai 11, lembaga lain 1 persen. Kalau KIAI-KIAI dan dengan pesantrennya itu, kita bisa masukkan di lembaga sini, di ormas, itu kalah, tetap partai kalah. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, tentu ini sudah dirasakan betul, apalagi kritik kepada lembaga legislatif yang merupakan salah satu produk partai politik sangat tinggi. Makanya kita melakukan evaluasi total terhadap peran partai politik dan peran politik dari legislatif yang selama ini, terjadi selama 10 tahun. Wajar saja kalau 10 tahun ini kemudian ada kesalahan, ada dinamika yang overacting gitu ya, di dalam proses politik atau apa yang euforia biasanya gitu, itu kemudian menjadikan pembelajaran tradisi. Yang kita lakukan dalam dunia politik hari ini baru pada tahap membangun institusi, infrastruktur politik, sistem baru, tetapi belum mampu mengisi tradisi politik yang sehat. Misalnya, konflik yang terjadi di partai itu kan akibat belum sportifnya eksponen-eksponen yang ada di dalam partai. Saya kira ini soal pembelajaran, soal pendewasaan yang insya Allah ya 5 tahun berikutnya harus matang. Tapi tidakkah sampai sejauh ini, NU itu secara lembaga tetap lebih kuat, lebih hebat dibanding si partainya PKB? Nah inilah menjadi tugas PKB untuk memberi keseimbangan fungsi political wings atau sayap politik dari NU dengan kekuatan NU yang besar itu. Bagaimana kontribusi ini seimbang? Selama ini memang harus diakui ada penarikan hubungan yang tidak harmonis antara NU dan PKB, antara pembagian tugas yang lebih kondusif antara NU dan PKB. Kedepan harus kita tata. Kedepan harus. Jadi dalam segmen berikutnya kita akan membahas mengenai kebangsaan, mengenai nasionalisme dari partai PKB. Partai Kebangkitan Bangsa, sampai seberapa besar kebangsaan itu menjadi pegangan bagi PKB? Secara sejarah karena PKB ini mewarisi tradisi dan ideologi politik yang terlalu lama, maka NKRI, Negara Kesatuan, Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 adalah final bagi PKB. Semangat kebangsaan ini dibuktikan dari penyatuan antara paham kebangsaan dengan keislaman dalam satu kehidupan yang utuh. Di situlah antara kewajiban bernegara dengan menjalankan agama sebagai kehidupan sehari-hari adalah satu kesatuan yang tidak bisa dikontraproduktifkan satu dengan yang lain. Inilah yang disebut sebagai Islam inklusif, Islam yang senantiasa memberikan penyatuan antara kehidupan kebangsaan dan keagamaan. Tidak ada dikutumi lagi antara Islam dan negara, tidak ada dikutumi lagi antara kebangsaan dan Islam. Inilah yang disebut posisi ideologi final NKRI bagi PKB dan Nahdlatul Ulama. Kalau ada yang mau mengubah azaz Pancasila itu melalui MPR, bagaimana sikap PKB? Upaya mengganti Pancasila dengan ideologi di luar Pancasila. Dengan syarat Islam misalnya? Dengan syarat Islam. Kita tolak sejak awal dan selalu kita yang menjadi terdepan dalam hal ini. Dari basis Anda kan Islam, Muslim. Bagaimana Anda memenangkan ini? Ya, saya kira semua tahu dan semua menyaksikan seluruh perjalanan sejarah NU yang senantiasa menjadi kekuatan terdepan yang menjaga keislaman dan keindonesiaan ini menyatu. Dan basis NU justrulah yang menyelamatkan Indonesia sebagai negara kebangsaan yang berbasis agama. Bukan negara agama. Ternyata itu insya Allah negara kebangsaan yang berbasis agama, bukan negara agama. Jadi itulah yang menjadi kekuatan Indonesia yang hari ini mayoritas penduduknya Muslim dan mungkin Islam terbesar di dunia Indonesia ini. Tetapi semua tahu insya Allah kedamaian akan terbukti di Indonesia dibanding negara-negara Islam lainnya. Jadi bagaimana Anda merumuskan ideologi ini? Ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini warisan sejarah yang juga terlibat di dalam rumusan ini adalah para kiai dan para ulama. Yang ketika itu ada semangat khubul waton minal iman. Kecintaan kepada negara itulah bagian dari iman yang sesungguhnya. Karena itu negara yang menjadi sarana pelaksanaan agama, yang menjadi sarana melindungi kehidupan keagamaan, ini menjadi harus dijadikan kekuatan yang diakui semua kekuatan yang ada di Indonesia. Makanya waktu itu ketika Indonesia mau dibentuk apakah menjadi negara agama atau negara kebangsaan, tarik-menarik itu Gai Wahid Hasim salah satunya dari NU menyatakan, buat apa kita menjadi negara agama tetapi berpecah belah? Nah, disitulah sumber ideologi yang kemudian menyatakan bahwa Islam harus menjadi rahmat bagi seluruh kekuatan, sehingga Indonesia benar-benar aman dan damai dan teram tanpa harus mengedepankan negara agama. Bagaimana pikiran besar ini bisa diwujudkan oleh PKB, kalau PKB hanya berbasiskan di Jawa Timur saja? Nah, disinilah tugas kami hari ini untuk mengeluaskan dan memperbesar PKB tidak hanya di Jawa. Karena itu kerja keras kami 4-3 tahun terakhir ini untuk memberi kekuatan baru di kalangan PKB di luar Jawa. Karena di luar Jawa justru aneh, bukan NU membesarkan PKB, tetapi PKB memfasilitasi berkembangnya NU di luar Jawa. Ya, disitulah maka kami berkembang dan tunggu dengan eksperimen tahun 2004 dan upaya-upaya kita tahun 2004. Kita sudah menemukan langkah teori dan cara-cara. Insya Allah 2009 bangkitnya PKB luar Jawa. Kita akan lihat ini ya, ini adalah juga hasil riset. Diperkirakan ya, kalau pemilu itu dilangsungkan bulan November lalu, maka 18 persen swing voter PKB. 18 persen orang yang pernah memilih PKB di Jawa Timur, ini khusus Jawa Timur, 18 persen itu belum tentu memilih PKB lagi. Dia tidak tahu apa yang mau dia pilih. Ya, saya kira ini akibat dari suasana panas konflik yang waktu itu berkembang. Masih soal itu. Masih itu. Jadi ini imbas saja dan pelan dan pasti kita akan yakinkan di Jawa Timur bahwa imbas itu tidak akan sampai lama. Tidak akan sampai lama. Kita akan teruskan ini nanti pada segmen berikutnya mengenai PKB dan pemilu 2009. Jadi tadi Jawa Timur itu 18 persen yang telah memilih PKB pada 2004 itu akan menjadi swing voter. Bahkan secara nasional, walaupun tidak 18 persen, hasil survei menunjukkan kalau pemilu dilakukan November kemarin itu sekitar 13 persen itu menjadi swing voter. Yang belum tahu pilih apa. Yang sebelumnya pilih PKB. Bagaimana Anda akan mensiasati PKB? PKB mensiasati di 2009. Ya, ini bagian dari sisa-sisa manajemen lama yang tidak kondusif dan juga hanya mengedepankan aspek-aspek yang tidak objektif. Hari ini kami sudah bertekad bahwa dengan PKB baru, manajemen baru, semangat baru, yakin dan optimis, yang disebut swing photos atas kekecewaan PKB lama dengan cara lama. Saya yakin suara PKB akan utuh dengan kebersamaan kita berbagi kerja secara sinergis dengan nahtatul lama. Yang terjadi akibat keraguan, kegamangan, kekhawatiran. Ini akibat manajemen lama di PKB yang sekarang harus dirubah. Kita lihat dulu, ini PKB itu yang masih tetap akan bertahan memilih PKB secara nasional itu 41,5 persen. Ini kalau 2 tambah 2, 4, tambah 3, 7, tambah 6, 13 persen itu akan swing voter. Tapi P3 itu 41 persen akan bertahan, PKS itu 49 persen, sedangkan PAN 38 persen. Terjadi sebenarnya rebut-rebutan suara yang berbasiskan Islam. Apa yang mesti dilakukan untuk memenangkan pertarungan ini? Ada tiga faktor utama agar masa pendukung utama ini bisa bertahan dengan baik. Yang pertama, menguatkan konsistensi kita kepada basis dukungan utama. Caranya? Caranya bahwa PKB dan NU sebagai satu ginologis yang pokok. Menjadi pemilih utama hubungan NU dan PKB. Yang kedua, kita harus menampilkan wajah baru dengan semangat baru, kekuatan baru. Yang ini adalah pemilih pemula dengan jumlah yang signifikan 20 persen sampai 25 persen. Modusnya apa itu? Kita beberapa agenda program yang bisa kita tawarkan. Satu pendidikan politik, yang kedua Green Party, Partai Hijau. Yang ketiga ya tentu... Hijau dalam arti lingkungan? Lingkungan. Bukan karena hijau PKB hijau. Karena PKB perlu lingkungan hidup. Kita juga punya program menjadi anggota DPR sehari dan seterusnya. Yang itu menyentuh kalangan muda. Juga refreshing di antara penampilan pengurus di seluruh level. Refreshing? Refreshing. Penampilan pengurus maksudnya? Ya, kinerja yang baik, penampilan yang baik, yang jujur, bersih. Kemudian kepedulian yang kuat pada kalangan muda. Dan sentuhan-sentuhan program yang memang bisa dirasakan langsung. Bukan pada wilayah retorika lagi. Ini sangat menentukan. Yang ketiga adalah swing voters pada umumnya yang tidak memiliki keanggotaan partai tertentu. Ini terbanyak. Ini juga ada dari kalangan NU, dari kalangan kelas menengah ke atas. Yang merupakan bagian terbesar yang belum tergarap oleh semua partai. Di sinilah PKB menawarkan PKB baru, PKB yang memiliki komitmen semangat baru. PKB yang lebih segar dan memiliki cangkauan masa depan yang lebih terjamin. Tapi PKB tetap berbasiskan nomor urut? Iya. Atau suara terbanyak? Nomor urut. Oh tetap nomor urut. Kesulitan enggak cari orang untuk perempuan? Alhamdulillah tidak. Kita bahkan 30 persen perempuan. Lebih. Dengan konflik tidak terjadi justru makin sulit cari orang karena diambil lagi oleh lawan. Oh malah kelebihan orang kita. Saya tidak melihat Anda khawatir dengan gerakan Gustur ini. Iya. Kenapa? Saya ingin tahu betul ini makanya sekali lagi saya mau tanya. Iya. Gustur... Gustur kiai besar, punya pengaruh besar. Gustur itu ada dua. Satu, his story. Dua, his story. Gustur sebagai sejarah bersama PKB. yang melahirkan PKB, yang membangun cita-cita PKB adalah kekuatan yang sudah sampai pada tingkat pemikiran yang menjadi gagasan-gagasan besar beliau merata di PKB. Beliau dicintai pemikirannya. Tapi his story, cerita tentang Gustur, semua memahami bagaimana Gustur dengan kelebihan dan kekurangannya. Ini his story. His story. Karena itu, Gustur sebagai ideolog, Gustur sebagai pencetus gagasan, Gustur sebagai pengawal cita-cita. Semuanya sepakat di seluruh keluarga besar NU dan PKB. Tapi pada implementasi politik, kita harus imbangi kekuatan kebesaran Gustur itu dengan manajemen yang lebih rasional dan profesional. Dan di sini letak story Gustur dengan history PKB. Inilah harus menjadi satu yang saling mengisi. Karena itu, seruan yang sifatnya negatif, seruan yang sifatnya destruktif dari orang-orang yang melingkupi Gustur misalnya, tidak akan menjadi bagian pertimbangan dari kebesaran sejarah Gustur. Jadi, Gustur ini aset atau persoalan? Gustur sebagai kekuatan pemikiran, aset. Gustur sebagai pendorong cita-cita PKB, aset. Tapi Gustur harus dibangunkan sebuah sistem yang meneruskan cita-cita beliau itu. Sehingga tidak mudah dipengaruhi beberapa orang yang kadang-kadang mengambil keputusan di luar pakem yang menjadi kebutuhan. Jadi begitu? Ya. Karena itu perlu disingkirkan? Oh, tidak perlu. Tidak. Tidak perlu. Makanya ketika ada isu Gustur, Gustur memecat saya lalu kemudian saya menjauh dari Gustur, saya kira tidak. Tetapi kita harus, tugas kami yang muda-muda ini, melakukan framisasi atau melakukan frame atas cita-cita itu secara lebih modern dan profesional. Lebih manageable itu tadi? Manageable. Jadi ada warisan besar pikiran, tetapi belum terkelola dengan baik. Baik, nanti dalam segment berikut kita akan bicarakan mengenai peluang PKB pada pemilu 2019 dan tentu juga mengenai calon presiden dari PKB. Jadi berapa target PKB pada pemilu 2019? Secara realistis, perolehan PKB itu tahun 1999-13 persen, tahun 2004-12 persen, 11,9 persen. Maka taruhlah kita dapat suara pendukung utama yang fanatik atau pemilih yang memiliki militansi kecintaan kepada PKB 10 persen. Ditambah pemilih pemula yang kita dekat dengan keseriusan dan kesungguhan 5 persen. Ditambah yang swing voters yang belum menentukan partai apa, itu kira-kira 5 persen. Maka kami mentargetkan 2009 ini bisa 20 persen, perolehan. 20 persen? 20 persen. Wow. PKS juga 20 persen? Ya. Tapi coba kita lihat, ini suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya Anda pada hasil survei 26 Oktober sampai 5 November 2008. Kalau pemilu dilakukan pada waktu itu, maka PKB itu hanya akan mendapatkan suara pemilu DPR 4,6 persen. PKS 4,9. Bagaimana Anda melihat ini? Setiap survei atau observasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya kira daya cakup pemilih yang ada di PKB itu kan kantong-kantong kuat utamanya, mungkin hanya disurvei di permukaannya. Tetapi tidak sampai kepada kantong besarnya. Yang kedua, tahun 2004 pun kita juga disurvei dengan jumlah yang sekitar 4,5-5 persen. Tapi kita punya trik-trik dan cara-cara untuk menjaga pilar pemilih utama ini, sehingga nyatanya kita tetap mendapat kekuatan 11,9 persen itu. Jadi Anda kalau targetnya 20 persen itu artinya nanti bisa mencalonkan presiden? Ya, kita berharap. Siapa? Siapa ya? Calon Anda ini siapa? Calon PKB? Ya, kita sampai hari ini masih menginventarisir seluruh potensi-potensi bangsa ini, bukan hanya dari dalam. Baik itu yang muncul sebagai di permukaan hari ini yang kuat, bagi hasil-hasil survei maupun yang ada di dalam kita. Tidak sedikit teman-teman di dalam juga mendorong saya untuk menjadi bagian dari yang dinilai itu. Anda didorong maju? Didorong maju. Terus jawaban Anda? Ya, saya lihat kalau pada dasarnya saya sih menyiapkan dirinya 2014. 2014, belum besok? Belum besok, tetapi karena didorong-dorong juga ya kita lihat kalau memang ada popularitas, ada elektabilitas, why not? Tetapi yang pasti kita belum menentukan pilihan karena inventarisasi dari seluruh nama-nama yang muncul masih terus kita kontak-kontak. Coba sebut lima aja? Muncul, yang sekarang ini dalam survei-survei umum semuanya muncul. Misalnya Pak SP muncul, Ibu Mega muncul, Gus Dur juga masih muncul, kemudian saya sendiri muncul, kemudian Sri Sultan juga muncul. Sultan juga muncul. Nama-nama ini masih muncul dalam seluruh ujian kita di internal kita. Wapresnya? Calon Wapres? Sampai hari ini kita belum sampai ke sana. Jadi fokus kita kira-kira sampai akhir Januari mencari figur paling tepat. Kalau PKB tidak dapat 20% tidak bisa mencalonkan sendiri, calon presiden akan koalisi dengan siapa? Bagi kami, PKB, koalisi itu mutlak untuk menjaga stabilitas politik nasional kita dan juga menjamin proses demokratisasi yang cepat memberikan jangkauan kesejahteraan. Jadi mutlak. 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 Karena itu dengan siapa kemutlakan ini akan dilakukan? Kemutlakan itu syaratnya ada dua. Yang pertama kesamaan agenda. Kita memiliki tiga agenda pokok. Yang pertama kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan uang, keuangan. Ini kita cocokkan dulu. Jadi langsung kepada kesamaan program. Kesamaan program prioritas. Sedangkan persoalan menyangkut ideologi? Tentu itu penting. Paling penting malah. Saya kira hampir... Koalisi dengan paham kebangsaan juga? Mutlak. Mutlak gitu. Saya kira hampir semua partai sekarang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan paham kebangsaan ini. Terutama tiga besar utama pasti menjadi partai nasionalis juga. Nah, karena syarat yang pertama kesamaan ideologi baru kita bicara yang disebut sebagai agenda-agenda utama. Di situ lalu kita membangun sistem pemerintahan presidensial yang betul-betul kuat dengan lima tahun kerja ekstra agar secepat mungkin merecovery keadaan. Itulah agendanya. Dan di situ baru kita bicara. Dan insya Allah PKB akan ikut pada pemerintahan 50% plus satu koalisi itu. Tidak menyebut satupun orang di luar anda orang muda begitu? Masih wajah-wajah yang sudah masuk dalam bursa saja? Oh ya, kita tunggu wajah-wajah muda. Tapi sampai hari ini wajah-wajah muda masih belum terkenal di PKB lah. Belum terkenal di PKB? Atau sebaliknya belum meyakinkan PKB? Mungkin juga belum meyakinkan PKB. Begitu. Bagaimana gerakan PKB untuk merebut persepsi publik? Sebab yang lain-lain itu hasil survei bila yang mendapatkan popularitas naik itu karena rajin beriklan? Ya, ini sebuah kenyataan politik yang harus dihadapi PKB juga. Dan kita sedang mendesain beberapa cara iklan yang mungkin murah, efektif. Kita tidak mungkin sebesar partai-partai yang kaya misalnya dalam menemukan iklan itu. Tetapi iklan itu betul-betul bisa mengena dan betul-betul menyentuh masyarakat pemilik. Kita sedang mendesain itu. Ini lihat Gerindra, posisinya paling tinggi. Demokrat, baru Golkar, kemudian PAN, Hanura. Ini yang paling kerap sekarang beriklan. Ya, iklan memiliki kontribusi tetapi saya juga tidak yakin sepenuhnya menentukan elektabilitas. Jadi Anda tidak yakin itu ya? Tidak sepenuhnya yakin. Memang pemengaruh, berpengaruh. Tetapi saya tidak yakin menentukan. Berpengaruh tapi belum tentu menentukan. Ada dua. Yang pertama itu adalah urusan popularitas. Yang kedua itu urusan resistensi. Jadi ada calon presiden yang popularitasnya tinggi tapi resistensinya rendah. Tapi ada yang popularitasnya rendah tapi resistensinya juga rendah. Anda justru daya terimanya tinggi. Bagaimana Anda nanti mensiasati ini? Nah, rakyat inilah memiliki logika, cara pandang kemudian dalam menentukan pilihannya sendiri. Seluruh dinamika politik 10 tahun terakhir ini tentu ada proses pendewasaan, ada trial and error, ada pematangan politik. Nah, dalam hal ini semua cara, baik iklan, pendekatan, kemudian program, semua akan menjadi pilihan-pilihan dari rakyat dan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Karena itu PKB dalam hal ini meyakini bahwa yang paling pokok menjaga kekuatan dukungan ideologisnya, kemudian yang kedua komunikasinya. Makanya tidak tertutup kemungkinan kita akhir Desember ini mendeklarasikan PKB baru, wajah baru, anak muda baru yang betul-betul memberikan jawaban terhadap masa depan. Akhir tahun ini? Akhir tahun ini. Kira-kira kasih keluh dulu, kasih tanda, kira-kira apanya nanti yang baru? Bahwa WKB yang selama ini dikonotasikan dengan manajemen yang belum baik, partai konflik, partai kita wajah baru. Salah satunya kita mengambil tema muda, bijak, dan teruji. Muda, bijak, dan teruji. Juga ada satu tema lagi, muda, berani, dan teruji. Ini akan menjadi cara tawaran baru bahwa kalau Indonesia mau cepat berubah, kalau Indonesia mau cepat penyegaran keadaan agar cepat baik, maka tampilkanlah yang muda, berani, dan teruji. Pemirsa tidak terasa satu jam telah berlalu. Kita akan bertemu kembali, bahkan depan, dengan topik yang lain dan narasumber yang lain. Terima kasih telah menonton!